Intro Secara infrastruktur desa Sayuang sudah mengalami kemajuan yang positif meskipun semua kebutuhan pembangunan belum sepenuhnya terpenuhi namun ini bisa dilihat dari beberapa kegiatan pembangunan yang sudah dibangun bersama masyarakat salah satunya adalah pembangunan PAUK Menjadi kepala desa adalah bentuk pengabdian saya yang tak terhingga waktunya dan saya pun mendedikasikan diri saya untuk membangun desa dalam percepatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik Pembangunan PAUK menjadi kebutuhan paling mendasar dalam membentuk pembangunan manusia sehingga dapat mencerdaskan putra-putri desa Sayuang Pembangunan PAUK akan menjadi program yang diterikeras dengan kegiatan posyandu sehingga semua anak-anak berada di tempat yang sama dalam kegiatan yang berbeda untuk besai pembangunannya dilengkapi dengan wahana permainan dan teman-teman sehingga ibu dan bayi yang datang melakukan penimbangan bayi balita serta anak-anak usia dini dan orang tua yang datang ke tempat lebih merasa nyaman dan betah di tempat memacu mendorong ibu-ibu hamil dan bayi balita terus datang melakukan pemeriksaan oleh karena kenyamanan di tempat Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Nama saya Pembangunan PAUK di Rumah Lewang Kejabatan sebagai Ketua Akadar Posyandu, Jeruk Mani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Sayuang karena telah diizinkan untuk menggunakan bangunan PAUK sebagai kegiatan Posyandu dalam melayani masyarakat khususnya bayi dan balita Harapan kami dari kader Posyandu agar pemerintah desa Sayuang dapat membangun gedung Posyandu sebagai pelayanan Posyandu desa Sayuang lebih baik ke depan Sebagai kepemula desa, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang memiliki program membangun Indonesia dari desa Lewat kementerian desa, kami bisa mendapatkan tambahan dana untuk percepatan pembangunan di desa Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Halmahera Selatan dengan membuat saya Sapa, Bapak Haji Bahara Nika Suba, SPD MPD yang juga mengalakasikan sedikit dana dari ABPD Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi dana spirit bagi kami pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas undang percepatan pembangunan di desa yang kami cintai Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pendamping desa yang juga bekerja ekstra dalam mendampingi kami dalam pengelolaan dana desa sehingga kami tidak semau kami melakukan segala sesuatu tetapi segala sesuatu yang kami laksanakan sesuai dengan protak yang didampingi atau kami juga dapat pembekalan dari mendampingi desa sehingga dalam pengelolaan dana desa bahkan pembangunan-pembangunan yang kami laksanakan di desa bisa sesuai dengan harapan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan demikian terima kasih semua satu kekuatan kita bersaudara Halmahera Selatan utamakan persatuan Halmahera Selatan selamat menikmati